Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah membantu meringankan beban hidup para porter yang pendapatannya berkurang lantaran perjalanan kereta api dibatasi PT KAI Daob 4 Semarang bagikan paket sembako untuk para porter yang biasa membantu penumpang membawakan barang bawaannya Inilah perwakilan para porter di stasiun Tawang Semarang yang keseharian mereka menggantungkan hidup dari jasa membawakan barang-barang bawaan penumpang Mereka berjajar rapi untuk mendapatkan bantuan paket sembako dari KAI Daob 4 Semarang yang diserahkan langsung oleh KA Daob Wisnu Pramudio Menurut Wisnu Pramudio, KAI sengaja memberikan paket sembako untuk para porter di seluruh wilayah Daob 4 guna merengankan beban hidup para porter yang juga terimbas pandemi COVID-19 Terlebih jumlah penumpang kereta api selama pandemi jauh berkurang karena adanya pembatasan sehingga kondisi ini juga mempengaruhi pendapatan mereka sebagai pembantu pelayanan di stasiun kereta Sedikitnya ada 1.313 porter di 12 wilayah operasi KAI yang akan memperoleh bantuan paket sembako yang berasal dari dana CSR PT KAI tersebut di mana salah satunya di wilayah Daob 4 Semarang Intinya kita paham betul bahwa pandemi ini masih belum terakhir ini bentuk dari tanggung jawab sosial lingkungan dari PT Kereta Api atau CSR Jadi dibagikan semilai 328 juta untuk seluruh di 12 wilayah itu masuk di Daob 4 ada sekitar 1.313 porter karena porter ini menjadi bagian pelayanan dari PT Kereta Api untuk masyarakat pengguna Jadi karena bantuan itu mudah-mudahan ini bisa meringankan beban di masa lebarannya Selain untuk meringankan beban hidup di masa pandemi COVID-19 dan jelang lebaran bantuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para porter untuk dapat memberikan pelayanan terbaiknya dalam membantu para penumpang kereta api Tutuk Carita melaporkan dan jelang kemudian